Halo co-friends, pada soal jika produksi total adalah 8.100 ton dan X derajat dibandingkan dengan Y derajat itu sama dengan 2 banding 1, maka produksi beras adalah, kita bisa melihat pada diagram lingkarannya di sini, karena ini merupakan diagram lingkaran, maka total dari derajatnya adalah 360 derajat. Sehingga kita harus mencari dulu untuk bagian X derajat dan Y derajatnya, yaitu dengan cara yang pertama, 360 derajat jika kita jumlahkan untuk semuanya, maka 100 derajat ditambah 140 derajat ditambah X derajat ditambah Y derajat, ini bisa kita gabungkan. Maka untuk bagian yang X derajat ditambah Y derajat, ini adalah 360 derajat dikurangi 240 derajat, sehingga untuk X derajat ditambah Y derajat itu adalah 120 derajat. Kemudian, setelah kita dapatkan untuk daerah X derajat ditambah Y derajatnya, bisa kita gunakan untuk perbandingannya di sini, di mana dikatakan bahwa perbandingannya untuk X derajat dibanding Y derajat adalah 2 banding 1. Karena ini merupakan perbandingan, langkah yang kedua, kita misalkan untuk 2A ditambah A itu sama dengan 120 derajat, sehingga 3A sama dengan 120 derajat, maka A-nya didapatkan adalah 40 derajat. Sehingga dari sini kita dapatkan untuk X derajat itu adalah 2 dikalikan A-nya 40 derajat, sehingga X-nya didapat 80 derajat. Kemudian, sedangkan untuk yang Y derajat itu adalah A, maka perbandingannya adalah 1, maka A itu sendiri adalah 40 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah produksi beras, di sini produksi beras adalah Y derajat. Maka, langkah yang ketiga baru bisa kita cari, Y derajat itu adalah 40 derajat, kemudian per total dari seluruh derajatnya, yaitu adalah 360 derajat, dikali dengan total dari seluruh produksi, yaitu 8.100. Maka kita dapatkan yaitu adalah, ini bisa kita coret, 36 dengan 40 juga bisa kita coret, bersisa adalah 10 dan 9. 9 dengan 810 juga bisa kita coret, maka akan bersisa 90, maka akan didapatkan yaitu total produksi beras adalah 900 ton. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang A, sampai bertemu pada pertanyaan berikutnya.